Jika di dalam itu air kotor, maka yang keluar dari mulut teko adalah air kotor. Sedangkan jika di dalamnya itu air yang jernih bersih, maka itulah yang keluar dari mulut teko. Kalau kita sedang benci pada seseorang, maka kata-kata yang keluar dari lisan kita akan menunjukkan kebencian itu. Berbicara juga harus datang dari hati. Perlu ada keselarasan antara perkataan, perbuatan dan niat di dalam hati. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari AA GIM, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang patut disembak selain Allah. Hanya kepadanya kita menyembah dan akan kembali. Salawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Saudaraku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan bimbingannya kepada kita, sehingga ucapan kita senantiasa terjaga dan terarah hanya melontarkan kebenaran. Berbicara itu mudah, yang berat adalah mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulut itu seperti moncong teko, hanya mengeluarkan apa yang memang ada di dalam teko. Jika di dalam itu air kotor, maka yang keluar dari mulut teko adalah air kotor. Sedangkan jika di dalamnya itu air yang jernih bersih, maka itulah yang keluar dari mulut teko. Demikian pula manusia, apa yang ada di dalam dirinya, pikirannya, hatinya, kepribadiannya, itulah yang muncul dari lisannya. Jadi, lisan itu bisa menunjukkan siapakah pemiliknya. Lisan kita menunjukkan siapa dan bagaimana diri kita. Jikalau kita sedang berbicara, dan isi pembicaraan kita adalah mengenai orang lain, maka sesungguhnya, kita sedang membicarakan diri kita sendiri. Karena dari cara berbicara kita akan nampaklah bagaimana sebenarnya diri kita. Kalau kita sedang benci pada seseorang, maka kata-kata yang keluar dari lisan kita akan mencerminkan kesombongan itu, walaupun sepertinya rendah hati. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sabdanya, Barang siapa yang menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluan, maka aku akan menjamin baginya al-janah, surga. Hadis riwayat, bukori dan muslim Artinya, kemampuan kita dalam menjaga lisan kita akan sangat berpengaruh pada keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Berbicara yang benar itu tidak tergantung pada keindahan kata-kata, banyaknya ucapan, atau indahnya intonasi. Standar berbicara dalam Islam adalah isinya kebenaran dan kebaikan. Jika bukan kebenaran dan kebaikan, maka bukanlah cara berbicara yang sesuai ajaran Rasulullah SAW. Berbicara juga harus datang dari hati. Perlu ada keselarasan antara perkataan, perbuatan dan niat di dalam hati. Karena jikalau tidak demikian, bisa-bisa kita terseret pada jebakan kemunafikan. Na'uzubillahi min zalik. Marilah kita senantiasa memeriksa diri kita dan memperbaikinya. Semoga setiap perkataan kita senantiasa terjaga, hanya mengeluarkan kebaikan dan kebenaran yang benar-benar datang dari hati kita. Amin ya, robal, alamin. Terima kasih telah menonton!